Sejarah Pemberian Gelar Haji di Indonesia Haji adalah ziarah Islam Tahunan Kemekah, Kota Suci Umat Islam. Melakukan ibadah haji merupakan hal yang wajib untuk dilakukan bagi setiap umat muslim yang mampu, setidaknya sekali dalam seumur hidup. Bagi setiap umat muslim di Indonesia yang sudah selesai berkunjung ke Padang Arafah Mekah, mereka akan mendapatkan gelar haji di depan nama mereka. Dikutip dari situs resmi Kementerian Agama Republik Indonesia, seorang filolog, Oman Fatur Rahman, yang juga sebagai staf ahli Menteri Agama, menjelaskan bahwa tradisi itu sah-sah saja. Salah satu alasannya adalah sejak masa sila, perjalanan menuju Tanah Suci bagi orang Nusantara adalah perjuangan yang berat. Harus mengarungi lautan, menerjang badai berbulan-bulan, menghindari perampok, hingga menjelajah gurun pasir. Seorang yang berhasil melalui ujian tersebut dan berhasil kembali selamat ke tanah air, kemudian dianggap berhasil mendapat anugerah dan kehormatan. Apalagi, kabah di Mekah adalah kiblat suci umat Islam sedunia. Itu mengapa? Dalam perkembangannya, kemudian lazim di Indonesia ada pemberian gelar bagi jemaah haji usai menunaikan ibadah di Tanah Suci. Mengenai hal tersebut, arkeolog Islam Nusantara Agus Sunyonto juga menjelaskan bahwa gelar haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Pada saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme. Semangat kemerdekaan kerap digembar-gemborkan oleh para tokoh Islam, khususnya mereka yang kembali dari ibadah haji. Ahmad Dahlan seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian, Hasim Asyari mendirikan Dadatul Ulama. Soman Hudi mendirikan Sarekat Dagang Islam. Dan Cokroa Minoto mendirikan Sarekat Islam. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda. Karena para tokoh yang kembali dari ibadah haji dianggap sebagai orang suci di Jawa. Karena itu, para haji diyakini akan lebih didengar oleh penduduk awam lainnya. Pada tahun 1916, Belanda mengeluarkan keputusan Ordenasi Haji, yaitu setiap orang yang pulang dari haji wajib menggunakan gelar haji. Tujuan pemberian gelar haji ini adalah agar pihak Belanda lebih mudah dalam melakukan pengawasan bagi para jemaah haji yang mencoba memberontak. Antropologi Uwin Sharif Hidayatullah Jakarta, Dhani Darmadi mengatakan bahwa tradisi seperti itu sebetulnya tidak hanya terjadi di Indonesia. Di dunia Islam Melayu bagian lain juga begitu. Baik Malaysia, Singapura, Brunei, dan bahkan Thailand Selatan. Tradisi di Mesir Utara bahkan bukan hanya memberi gelar haji, tapi juga melukis rumahnya dengan gambar kaabah dan modal transportasi yang digunakan ke Mekah. Sering berkembangnya zaman, saat ini gelar haji kerap dijadikan sebagai penanda kelas sosial ekonomi di tengah masyarakat.